Polda Kalimantan Timur menggelar Lomba Ar Orasi Unjuk Rasa memperebutkan Piala Kapolri pada Sabtu 4 Desember hari ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara nasional dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang. Lomba tersebut bertujuan untuk memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kalti, Madam Miftah Aulia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Miftah. Ya, selamat siang rekan Firda. Miftah, bisa Anda informasikan bagaimana suasana kegiatan Lomba Unjuk Rasa ini? Ya, memang hari ini Polda Kalimantan Timur telah menggelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 untuk memperebutkan Piala Kapolri. Nah, kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar di Gomeryah kemudian memang dilaksanakan secara nasional dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember mendatang. Tadi juga Kabupaten Humas Polda Kalim, Kombes Pol Yusuf Sutejo sudah menjelaskan bahwasannya Lomba tersebut bertujuan untuk memberikan ruang atau wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya. Gelaran Lomba kali ini juga mengangkat tema memperingati Hari Hak Asasi Manusia dengan sub-tema bebas, beserta juga tadi dibebaskan untuk menyampaikan orasi dalam bentuk titik ataupun masukan yang membangun begitu, Firda. Miftah, apa saja yang dinilai oleh para dewan juri dalam Lomba Orasi Unjuk Rasa ini? Ya, yang dinilai memang tadi sekitar alat peraga yang dibawakan, kemudian sub-tema yang dibawakan oleh para peserta. Ada pun teknis Lomba Orasi. Tadi itu dilakukan melalui seleksi di tingkat Polda untuk nantinya disaring masuk ke tingkat Mabes Polri. Lomba Orasi ini juga mempersilahkan seluruh unsur elemen masyarakat ikut berpartisipasi termasuk mahasiswa dan LSM yang terdiri atas satu tim berisikan 5 sampai 15 orang. Dan nanti setelah melewati penyaringan di tingkat Polda, pada tanggal 10 Desember, peserta yang menjadi juara pertama di daerah akan tampil di tingkat pusat atau Mabes Polri, begitu Firda. Miftah, total ada berapa peserta yang ikut dalam Lomba Orasi Unjuk Rasa ini? Ya, sebagai informasi, Lomba Orasi di Polda Kalimantan Timur tadi diikuti oleh 5 peserta yang berasal dari Universitas Balikpapan, kemudian Universitas Mula Warman, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Aji Muhammad Ibris Samarinda, dan LSM Melayan Manggar Baru Balikpapan. Jadi, totalnya ada 5 peserta, 4 peserta dari mahasiswa, dan 1 peserta LSM gitu, Firda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!